Ya Pak Misar, Ronald Tanur akhirnya ditangkap penyidik Kejaksaan Agung. Aroma tidak sedap, kasus Ronald Tanur sebenarnya sudah terendus sejak lama oleh Kejaksaan Agung. Penelusuran kasus ini ternyata membuka kasus yang lebih besar dengan ditangkapnya bekas pejabat Mahkamah Agung, Zara Frikar. Lantas, siapa saja yang terlibat dan bagaimana kasus ini bisa membongkar mafia peradilan? Kita membahasnya bersama dengan juri bicara Mahkamah Agung, Hakim Agung Yanto, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rohman, serta Kuasa Hukum Dini Sera Afrianti Dimas Simahura yang nanti akan segera bergabung. Saya mau menyapa dulu Pak Yanto, Mas Habib, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin ke Pak Yanto dulu karena Mas Habib, Pak Yanto kelihatannya ada tugas lain, tidak terlalu lama bisa bergabung bersama kita. Pak Yanto, sampai sekarang bagaimana perkembangan penangkapan kasus, kasus penangkapan Zara Frikar ini? Apakah Mahkamah Agung sudah menemukan hal-hal lain atau seperti apa update-nya, Pak Yanto? Terima kasih, Mas. Berkaitan penangkapan YR, dimana pada Jumat malam pada waktu rilis presnya Kejaksaan Agung bahwa YR sempat menemui salah satu anggota Majlis Kasasi. Tadi karena informasi itu kita dapat pada Jumat malam, tentunya Sabtu minggu itu libur, maka tadi pagi, hari Senin tadi saya laporkan pimpinan, kemudian pimpinan langsung mengadakan rapat, rapat pimpinan ya. Tadi hasilnya dibentuk tim untuk verifikasi terkait dengan salah satu majlis yang disebutkan dalam rilis pres oleh Kejaksaan. Dimana dalam tim tersebut diketuai langsung oleh yang mulia Ketua Kamar Pengawasan, dengan anggota yang mulia Pak Cupri, anggota dua yang mulia Edno Reddy, dengan Sekretaris Kepala Badan Pengawasan. Padi pagi, demikian, Mas. Tim khusus ini akan bertugas berapa lama dan targetnya apa, Pak Yanto? Kalau proses hukum kan sudah ditangani oleh Kejaksaan ya, jadi di Mahkamah Agung untuk ini, Mas, untuk etiknya, untuk pelanggaran etiknya. Karena kalau proses hukumnya kan sudah ditangani Mahkamah Agung, Anu Kejaksaan Agung. Nanti Mahkamah Agung akan menangani proses hukum, tak kala berkas perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan. Jadi saat ini tim tersebut adalah untuk menangani etik Majelis Kasasi tersebut. Untuk menangani etik Majelis Kasasi, Pak Yanto, di dalam hasil keterangan dari Kejaksaan Agung, Zara Frikar ZR mengaku mengumpulkan uang dan logam mulia hampir 1 triliun selama 10 tahun. Apakah ada langkah internal MA untuk menemukan yang diakui oleh ZR ini? Apakah memang sudah ada jejak pengaturan-pengaturan atau mafia yang dilakukannya atau seperti apa, Pak Yanto? Ya karena kalau dari keterangan rilis presnya Kejaksaan Agung itu sejak 2012, dan apalagi yang bersangkutan berbensin 2 tahun yang lalu, tentunya kita tidak bisa menyangkut sampai di sana. Nah, Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung dalam hal proses hukum untuk melakukan penyelidikan-penyidikan berkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan sejak dari 2012 seperti yang disampaikan dalam press list tersebut, Mas. Oke. Pak Yanto, kalau kemudian Kejaksaan Agung menemukan jejak-jejaknya lagi, bagaimana dengan posisi MA, Pak? Karena 1 triliun itu kan diakui oleh ZR, dikumpulkan selama 10 tahun kurang lebih. Itu nanti akan dibuka lagi kasus-kasus yang lain, mungkin kalau memang ada maklar kasus, atau seperti apa sikap Mahkamah Agung, Pak Yanto? Sikap Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya, tidak ada yang ditutupi. Disilahkan, silahkan sepenuhnya proses hukum yang telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung untuk dilaksanakan. Tidak ada yang ditutupi. Baik. Terkait dengan pengawasan Mahkamah Agung, Pak Yanto, seperti apa, Pak? Apakah ada langkah internal yang dilakukan Mahkamah Agung untuk mencoba memastikan apakah benar ada maklar kasus seperti ZR ini, atau seperti apa, Pak? Atau menunggu sepenuhnya penyelidikan dari Kejaksaan Agung saja? Kalau pengawasan yang selama ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, sebetulnya sudah bertingkat ya regulasinya. Karena selain oleh Mahkamah Agung, pengawasan juga dilakukan oleh Komisi Judisial. Kemudian, selain bawas, kemudian oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai propos terdepan. Bahkan Ketua Pengadilan Tinggi dikasih kemenangan untuk menarik anggotanya yang dianggap tidak benar, yang dianggap penyimpang. Jadi untuk bisa ditarik ke PT. Demikian juga Mahkamah Agung telah mengeluarkan firma nomor 7, nomor 8, nomor 9 untuk pengawasan dan pembinaan. Dalam firma tersebut, bila mana atasan langsung tidak melakukan pengawasan dan pembinaan, maka tatkala anggotanya itu tertimpa masalah, terjerat hukum, maka atasan langsung tersebut dapat kena hukuman disiplin. Dimintai pertanyaan jawaban dan dikenai hukuman disiplin. Baik, saya ingin ke Kuasa Hukum Dini Sera Afrianti, Dimas Yemahura. Mas Dimas, selamat malam. Kalau Anda melihat sekarang, apa yang akan dilakukan oleh keluarga dan Kuasa Hukum Dini Sera Afrianti, Mas Dimas? Ya, tentu kami saat ini tetap mendorong kepada Kejaksaan Agung untuk tetap melakukan pengembangan pada perkara Dini Sera ini, terutama hadap siapa pemilih uang itu dan yang menyuruh untuk menggunakan uang tersebut dalam meraka penyuapan. Dan kemudian kami juga ingin pengembangan dilakukan dalam tingkat kasasi. Artinya, juga majelis hakim yang memberikan tingkat kasasi juga harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Kejaksaan Agung. Meskipun di sini saya juga menilai, apa yang dilakukan oleh Makam Agung terhadap penyelis hakim di tingkat kasasi ini seperti ketinggalan kereta. Karena seharusnya langkah ini dilakukan adalah langkah preventif. Bukan sekarang baru melakukan tindakan atau langkah. Dan apa yang ingin diambil oleh Makam Agung dalam hal ini, saya justru khawatirkan di sini semangat memutuskan sebuah proses yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Tapi saya masih meyakini, ini adalah langkah positif awal dari Makam Agung. Dan kita lihat nanti hasilnya bagaimana, tapi yang jelas, putusan yang ada di Makam Agung menurut saya sangat-sangat ganjil. Karena berbeda dengan tuntutan yang ada di Matilah Negeri Surabaya, ditambah dengan adanya bukti yang diterima oleh Kejaksaan Agung bahwasannya ada bukaan alokasi dana kepada Makam Agung melalui ZR. Mas Dimas, ini putusan kasasi 5 tahun yang menghukum Renau Tanur. Disebut oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Hanya bisa dibuka peninjauan kembalinya kalau menemukan bukti baru atau nofum. Apakah kemudian keluarga Dini, Anda sebagai kuasa hukum akan coba mencarikan nofum itu atau sudah menerima saja putusan terakhir 5 tahun itu, Mas Dimas? Tentu saya akan mendorong untuk memberikan beberapa bukti-bukti baru yang bisa saya sajikan. Dan juga upaya saya dalam mencari atau melaporkan jugaan pelanggaran etik juga terhadap kemajuris di tingkat kasasi melalui Komisi Judisial. Dan tentunya nantinya juga hasil daripada pemeriksaan di KAYE saya berharap bisa menjadi bukti baru juga. Sehingga ada sebuah ruang, ada sebuah nofum yang bisa digunakan oleh Kejakung ataupun Kejari Surabaya untuk melakukan upaya PK terhadap perkara ini. Karena saya masih meyakini, saya masih belum menerima amat putusan di salinan kasasi di tingkat pakam agung. Jika nantinya ada bukti-bukti yang belum ditampilkan di dalam proses kasasi tersebut, maka akan kami sandingkan dengan bukti-bukti yang ada pada kami untuk kemudian kami informasikan kepada Kejari. Sehingga juga bisa memberikan tambahan dalam melakukan upaya peninjauan kembali. Baik. Mas Habibur Roman, kalau melihat yang terjadi, ini mahkamah agung tadi Pak Yanto sudah menyatakan terbuka untuk dibuka, untuk ditelisik. Seperti apa? Apakah benar memang ada pengakuan maklar kasus oleh ZR, Zara Frikar? Komisi 3, Komisi Hukum akan melakukan langkah apa untuk mendorong supaya pengungkapan dugaan maklar atau mafia kasus ini bisa terang-benderang? Mas Habib. Pertama, kita perlu review bahwasannya terungkapnya perkara pidana suap terhadap tiga hakim yang berikut terhadap juga ZR ini merupakan rangkaian yang dihasilkan juga dari rapat dengan pendapat umum Komisi 3. Waktu kita undang ya, masa apa namanya, kuasa hukum Mbak Dini dan lain sebagainya, kita waktu itu RDPU-nya menghasilkan kesimpulan. Antara lain, meminta kepada aparat pendagang hukum untuk mencari background terjadinya putusan bebas tersebut. Alhamdulillah, pendagang hukum dalam hal ini kejaksaan agung menindaklanjuti hasil RDPU dengan DPR tersebut. Jadi, kalau Pak Leonard menanyakan akan seperti apa, Komisi 3 sudah melakukan banyak hal sehingga terbongkarlah kasus ini. Jadi, jangan sampai ada terus framing bahwa DPR ini nggak ngapa-ngapain Pak Leonard. Tidak ada, Pak. Nah, berikutnya kita juga akan tetap maksimalkan Pak Leonard. Jadi, jangan terlalu sinis terus terhadap DPR, Pak Leonard. Kedepan, kita akan terus maksimalkan tugas pokok dan fungsi kita terkait pengawasan untuk memaksimalkan tercapainya keadilan terhadap korban ini. Tadi, kita diskusi misalnya kemungkinan apa namanya perkara ini diperiksa di PK dengan no form terbuktinya dugaan bahwa memang putusan pertama itu tidak diputus secara dengan alasan-alasan yang sesuai hukum. Kan ini terbukti. KY sudah memutus antara lain ya bahwa terdapat pengabayan bukti CCTV. Terdapat perbedaan antara perkara apa putusan yang dibacakan dengan putusan yang tertulis. Nah, kita dorong ya forum-forum seperti ini juga kita dorong dibukanya forum lagi yaitu peninjauan kembali yang bisa menggelar kembali perkara ini sehingga keadilan bisa dijangkau. Intinya apa? Kita bicara hukum itu Pak Leonard bicara substansi. Kita bicara beyond the apa namanya formal things. di atas hal-hal yang formal saja. Sarat-sarat PK dan lain sebagainya sarat-sarat novum menurut saya yang paling substansi adalah novum adalah sesuatu yang apabila diketahui kemungkinan keputusannya saat itu berbeda. Kasus ini terungkapnya dugaan suak terungkapnya pengabayan bukti CCTV terungkapnya putusan yang berbeda antara yang dibacakan dengan dia tertulis secara substansi memenuhi kriteria novum. Nah ini yang akan terus Komisi 3 lakukan. Jadi Pak Leonard garis bawahnya kami sudah melaksanakan maksimal tugas kami dan akan terus melaksanakan maksimal tugas kami tersebut. Kita beralih ke soal dugaan maklar kasus ini Mas Habib. Kan ini ada dua soal jadinya dua kasus kasus pembunuhan kemudian Ronald Tanur diputus bebas itu ternyata kemudian terbukti ditangkap tangan disuap lalu ada dugaan maklar kasus karena Zaro Frikar ini mengaku bahwa sekitar 10 tahun dari tahun 2012 itu mengumpulkan uang hampir 1 triliun dan sekian batang emas. Nah ini untuk kasus dugaan maklar kasus ini seperti apa Mas Habib DPR akan menelusurinya? Jadi gini juga yang namanya fenomena oknum itu ada di semua institusi di mahkamah agung ada di DPR banyak di kalangan wartawan juga ada oknum yang melakukan praktek-praktek tercelah dari tugas mulianya dalam kasus terungkapnya Zaro ini bukan berarti institusi pengawasan di mahkamah agung tidak berjalan tentu sesempurna apapun sistem berjalan akan ada oknum yang tetap eksis nah ini yang kita cari celahnya seperti apa kita dorong diungkap dengan pengungkapan kasus ini juga akan terungkap modus operandinya seperti apa nah ini untuk penjempurnaan sistem yang sudah ada saat ini ke depannya jadi yang paling penting adalah penegakan hukum saya apresiasi dengan teman-teman mahkamah agung yang tidak terkesan esprit de corps melakukan pembelan secara membeli buta persamaan korsa tapi membuka ruang seluas-luasnya kepada kejaksaan untuk mengungkap kasus ini karena dimulai dan di akhirnya pasti dari sana nanti ok saya ingin ke Pak Yanto dulu karena ini kelihatannya bagian terakhir dari Pak Yanto karena Pak Yanto harus bergerak juga Pak Yanto dari pengakuan ZR atau Zaro Frikar mahkamah agung sudah mulai menelusuri tidak Pak jejaringnya karena pertanyaannya adalah seorang pensiunan sudah hampir 3 tahun tapi bisa tetap mengkoordinir dugaan maklar kasus ini kan berarti ada celah mungkin yang ada di MA seperti apa yang dilakukan oleh MA untuk menelusuri jejaring dari ZR ini Pak Yanto saya yang pertama saya mau mengucapkan selamat dulu sahabat saya dengan sahabat saya yang telah terpilih menjadi ketua komisi 3 PRR ini teman lama teman baik saya ini saya sepakat yang disampaikan beliau tadi di mana-mana ada akunum itu saya 100% sepakat dan saya mengamini kalau ditanyakan kepada saya bagaimana jalan lusuri jejak-jejak ya pengadilan itu kan lembaga pengadili kalau penyelidikan penyidikan kan itu kemenangan penyidik makanya makam agung menyerahkan sepenuhnya kepada kejaksaan agung untuk melakukan penyelidikan penyidikan untuk menelusuri perbuatan yang dilakukan oleh JR tadi yang ditemukan sekian M tadi sepenuhnya menghargai yang bisa melakukan penyelidikan penyidikan ya lembaga kejaksaan gitu ya biar objektif berarti kita kita tidak komentar biar objektif kalau nanti kita komentar kanan kiri dianggap kita intervensi nanti udah gak netral gitu makanya sepenuhnya kita serahkan kepada kejaksaan untuk melakukan proses hukum baik kita dukung tentunya Pak Yanto untuk terus upaya bersih-bersih semoga memang benar hanya oknum seorang ZR atau jangan-jangan ada oknum-oknum yang lain kita harapkan itu tidak terjadi kita harus dipersembahkan oleh didukung oleh terima kasih terima kasih komisi 3 DPR komisi 3 DPR komisi hukum Habibur Rahman keluarga Dini Serafrianti akan melihat bahwa kasus ini akan lebih memenuhi rasa keadilan bagi keluarga bagi almarhum Mahdini atau seperti apa Mas Dimas? kami tentu sangat apresiatif kepada DPR RI terutama Komisi DPR dan Bapak Habibur Rahman beserta Dewan- Dewan Rakyat karena tidak terlepas dari segala perhatian yang beliau-beliau berikan kepada kami dalam kasus ini ini juga membuka jalan bagi kami untuk terus-terus berjuang memperoleh keadilan dalam penanganan kasus ini dan apa yang disampaikan oleh Pak Habibur Rahman tadi juga akan menjadi sebuah satu lontatan juga menjadi kekuatan yang besar bagi kami untuk juga mendorong agar kejakung melakukan PK peninjauan kembali terhadap kasus dari kematian almarhum Dimasera dan yang kedua dari perhatian dari Bapak Habibur Rahman tadi Komisi DPR RI tentu juga mendorong kejakung untuk segera melangkap siapa pemilik daripada uang-uang ini dan siapa yang menjadi dalam atau orang aktor yang memposisikan atau memerintahkan pengacara dari Ronak ini untuk melakukan tindakan ini karena kita tahu orang inilah yang sebenarnya menjadi tersangka utama dalam merusaknya kondisi daripada hukum yang ada Indonesia Mas Dimas kalau kita tahu kan faktanya yang sudah ditangkap itu baru tiga hakim di pengadilan negeri Surabaya itu yang pertama memutus bebas Ronald Tanur tapi hakim kasasi hakim MA yang memutus lima tahun kita belum tahu ceritanya ada informasi terkait ini gak yang diperoleh oleh kuasa hukum di Nisera ya kami mendapatkan informasi dan juga mendapatkan tunjuk-tunjuk terutama dari hasil tangkapan daripada kejagung terutama pada barang bukti uang dan catatan daripada RR disana sudah menjelaskan bahwasannya adanya alokasi penggunaan dana untuk kepentingan kasasi dari sini saja saya pikir sudah cukup mudah untuk melakukan pendalaman dari catatan-catatan dan bukti-bukti tersebut saya meyakini keputusan yang ada di tingkat kasasi itu menurut saya menurut keyakinan dan pandangan saya syarat dengan muatan yang sama dengan perbuatan yang ada di pengadilan negeri Surabaya kalau tidak ada novum atau bukti baru kan itu yang dikatakan oleh kepala kejaksaan tinggi Jawa Timur bahwa bisa mengajukan peninjauan kembali hanya karena kalau ada novum kalau memang ternyata akhirnya tidak ada novum tidak ada bukti baru ya Mas Dimas apakah ini cukup memuaskan keluarga atau seperti apa Mas Dimas Mas Dimas masih terhubung bersama kami masih terputus tadi bagaimana Mas Dimas kita berharap tentunya memang ada bukti baru sehingga ada peninjauan kembali yang bisa diajukan oleh Kajati Jawa Timur tapi kalau ternyata tidak ada bukti baru tidak bisa PK apa yang akan dilakukan oleh kuasa hukum dini secara Afrianti Mas kami dokter ilmu hukum dan profesor ilmu hukum yang tentunya akan sangat bersedia untuk memberikan keterangan ahlinya dalam kasus ini untuk menilai apakah perkara ini layak diputus dengan putus ulang hukuman lima tahun apa yang diharapkan oleh keluarga dini Mas Dimas untuk kemudian diputuskan kalau PK itu nanti berhasil dilakukan oleh Kajati Jawa Timur ya kita kembali pada tunjukkan jaksa saja yakni diputus selama 12 tahun anak keluarga mendapatkan restitusi sesuai dengan haknya saya pikir itu cukup berkeadilan dan yang paling penting harapan dari kami keluarga adalah siapa aktor balik dari penyuapan ini itu harus ditangkap agar hukum di Indonesia tidak rusak seperti itu kita berharap itu yang akan terjadi dan benar-benar keadilan bagi almarhum Madini dan keluarga bisa terwujud sekaligus kita membersihkan kalau memang benar ada maklar kasus di Mahkamah Agung terima kasih Mas Dimas Yimahura sudah mencerahkan kami malam ini selamat malam Jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang terima kasih Terima kasih.